Pesona Indonesia adalah sebuah tagline yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Indonesia. Bogor merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang memiliki pesona alam yang sangat indah dan mempesona sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Universitas Juanda sebagai perguruan tinggi berkualitas memiliki komitmen penuh untuk ikut serta memajukan potensi daerah demi kemajuan dan kebermanfaatan masyarakat. Melalui program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang telah disetujui oleh Kemendik Putri Stek Republik Indonesia, Tim Pengabdian Universitas Juanda melaksanakan program peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam pengembangan eduwisata jaga budaya di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Kegiatan di awali dengan melakukan koordinasi dengan Karang Taruna, serta camat Tenjolaya yang selanjutnya dilakukan dengan kegiatan observasi eduwisata kejagaan budaya Arca Domas. Baik, silahir Rahmanir Rahim, saya selaku Ketua Tim Pengabdian dari Universitas Juanda. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk melakukan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat, khususnya kelompok sadar wisata dalam pengembangan eduwisata di Kecamatan Tenjolaya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kecamatan Tenjolaya memiliki potensi wisata budaya yang sangat banyak, sejalan dengan rencana induk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, bahwa tahun 2023 fokus utamanya adalah pengembangan eduwisata jaga budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Firman Firdaus, Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat berbangga dan berbahagia atas penunjukan Universitas Juanda menjadi mitra dari Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya. Dalam tema peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam pengembangan eduwisata jaga budaya di Kecamatan Tenjolaya, di mana ini merupakan salah satu program yang saat ini memang sedang diusung oleh Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya. Seiring banyaknya permasalahan yang harus ada solusinya ke depannya, dan alhamdulillah hari ini kami sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu dari Universitas Juanda yang ingin support, membantu kami dalam rangka mempercepat kemajuan eduwisata di Kecamatan Tenjolaya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang harus kita diskusikan bersama ke depan dengan harapan apa yang akan kita lakukan ke depan ini menjadi solusi terutama bagi pengembangan wisata dan budaya yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Dan saya harapkan mudah-mudahan kerjasama kemitraan ini bisa berjalan terus sampai jangka panjang sehingga ini bisa memberikan kemanfaatan, bukan hanya dari masyarakat Kecamatan Tenjolaya saja, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Situs Megalithicum Arcaromas merupakan situs prasejarah sekaligus situs religi untuk masyarakat yang percayainya. Arcaromas merupakan peninggalan prasejarah berupa batu menhir sebagai pemujaan nenek moyang pada zaman dahulu. Situs Arcaromas terletak di kaki Gunung Salak, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Situs Arcaromas berupa punden berundang, menhir, dan batu kubur. Salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh pengunjung situs Arcaromas adalah napaktilas dan silaturahmi kepada arwah leluhur. Pengunjung yang datang dengan tujuan berjiarah berdoa napaktilas membakar dupa atau sekedar untuk melihat prasejarah Megalithicum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai oleh penghantar Yulur. dengan kegiatan forum grup diskusie antara Karang Taruna dengan tim pengabdian Universitas Juanda dan Kecamatan Tenjolaya. Pelatihan dan penyeluhan disampaikan oleh tim pengabdian Universitas Juanda kepada Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya guna meningkatkan kapasitas dan pengembangan eduwisata jagar budaya bagi Karang Taruna. Melalui dana hibah pengabdian, tim pengabdian Universitas Juanda menyerahkan peralatan serta perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kemajuan eduwisata. Tim pengabdian Universitas Juanda juga memberikan fasilitas website serta aplikasi Android untuk kemajuan cagar budaya eduwisata di Kecamatan Tenjolaya. Kegiatan pre-test dan post-test dilakukan guna mengukur peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi Karang Taruna berkenaan dengan eduwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaji dari Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Saya ikut acara ini penyuluhan dari Universitas Juanda. Saya sangat berterima kasih karena sudah adanya penyuluhan kegiatan ini untuk di Kecamatan Tenjolaya. Harapan saya untuk ke depannya harus lebih meningkat lagi untuk Kecamatan Tenjolaya, terutama masing-masing desa dan setiap wisata yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agri Alvin Julfa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Juanda dari program ilmu administrasi publik. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar kampus yang berjudul Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Eduwisata Ceker Budaya Kabupaten Bogor. Semoga eduwisata di Kabupaten Bogor lebih maju, khususnya di Kecamatan Tenjolaya. Sekian terima kasih. Wabillahi topik wabillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni. Di sini saya sebagai Kepala Seksi Perekonomian Pengguna Kecamatan Tenjolaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan yang terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen dan Ibu dosen dari Fakultas Unida ya, Unida Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pengelola desa wisata yang ada di Kecamatan Tenjolaya, khususnya di Desa Tapos 1 yaitu di Arca Domas. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya untuk masyarakat di Desa Tapos 1 dan untuk masyarakat umumnya di Kecamatan Tenjolaya. Kami mengharapkan juga untuk kegiatan ini acaranya berkelanjutan, jangan sampai setengah-setengah. Mudah-mudahan nanti ada outputnya, ada hasilnya, dapat mengembangkan periwisata yang ada di Kecamatan Tenjolaya ini. Demikian harapan dari kami dari Pemerintahan Kecamatan Tenjolaya. Bila hitapiru waidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.